Ya viral di media sosial, seorang ketua RT di Babakan Poncol, 1 Tanggerang, Selatan, Banten membubarkan mahasiswa yang sedang beribadah. Bahkan akibat peristiwa ini, sejumlah mahasiswa mengalami luka-luka akibat dikeroyok oleh warga sekitar. Inilah video pengakuan salah seorang mahasiswa yang viral di media sosial. Pusai kelaran ibadah dibubarkan oleh Ketua Lingkungan di Babakan Poncol, 1 Tanggerang, Selatan, Banten. Akibat peristiwa ini, sejumlah mahasiswa pun mengalami luka-luka akibat dikeroyok warga sekitar. Untuk peristiwa ini, polisi pun langsung menggelar pertemuan mediasi antara pemangku lingkungan, tiga pilar, dengan disaksikan oleh tokoh agama setempat. AKP Dadi Arsya, selaku Kapolsek Cisau, membenarkan adanya peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh sejumlah mahasiswa. Pihak lingkungan setempat sebelumnya telah memperingati penguni indekos untuk tidak melakukan peribadahan pada malam hari. Umat Kristiani yang sedang mengadakan doa rosario. Akhirnya sudah diingatkan sama tokoh sekitar sama RT untuk bubar, karena sudah malam. Ternyata belum bubar juga, akhirnya timbul sedikit kegaduhan sehingga ada keributan. Sementara itu, kasus pengeroyokan ini masih ditangani Satreskim Polres Tanggerang Selatan. Dari Tanggerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ayus melaporkan.